Menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah 2021, Polres Sumedang akan melakukan penyekatan di dua wilayah perbatasan Kepupatan Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, Polres Sumedang juga akan menyiapkan alat Genus C19 untuk antisipasi pemudik dari luar daerah. Polres Sumedang meluncurkan alat Genus C19 untuk mendeteksi COVID-19 di halaman Polres Sumedang, Jawa Barat. Selain itu juga, Polres Sumedang akan menyiapkan alat Genus C19 di dua tempat perbatasan Kepupatan Sumedang untuk mengantisipasi adanya pemudik dari luar daerah. Sementara penyekatan dilakukan untuk membatasi pemudik yang datang dari luar daerah, terutama dari zona merah COVID-19. Saat ini alat Genus C19 baru tersedia di 12 kota besar di Indonesia dan hanya berada di bandara, stasiun kereta api hingga terminal. Sementara di Sumedang, alat ini akan digunakan untuk mendeteksi COVID-19 dari para pemudik. Alat ini diperuntukkan untuk kegiatan aktivitas bagi pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Untuk sementara ini, dalam waktu dekat, alat ini akan digunakan untuk mengantisipasi adanya pemudik ataupun orang-orang dari luar wilayah Sumedang yang ingin masuk Sumedang. Maka diperbatasan akan kami lakukan pengetesan pengundangan alat ini. Sehingga apabila yang ada kasus konfirmasi positif melalui deteksi alat ini, tentunya kami tidak akan izinkan untuk masuk ke wilayah Sumedang. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini, saat ini tengah dilaksanakan PPKM Mikro, di mana fokus dari kegiatan ini adalah 3T, testing, tracing, dan treatment. Tentunya alat ini akan digunakan dalam melakukan testing dan tracing. Untuk treatment nanti akan dilakukan selanjutnya oleh Dinas Kesehatan dari... Terima kasih telah menonton!